Hello Juicy! Welcome back to V.I.Y. Vap it your turn! Ya kan? Ya kan? Kali ini gue dewekan, coy. Ya, kayak hidup gue yang selalu diri. Oke, kali ini gue bakal ngebahas untuk para Vapers. Liquid-liquid untuk para Vapers. Yaitu, gue disini mau berbagi cerita sedikit ya. Dulu itu gue sempet jadi vaporista. Gue melayani semua para Vapers. Yang dari pengula, medium, sampai Vapers expert. Sekalipun gue pernah layani mereka ya kan? Mereka bertanya-tanya, Bang, liquid apa sih yang cocok buat gue? Liquid apa sih yang patah buat gue? Yang ga nendang lah, ga apa lah, bla 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 bla. Nah, disini gue bakal ngejelasin untuk semuanya. Liquid apa nih yang pas nih buat gue? Boto mula apa, bla bla bla. Gue bakal ngejelasin satu persatu. Disini gue udah banyak nih. Satu, sepuluh, dua puluh. Seratus liquid disini ya kan? Hahaha! Suka-suka gue bacot. Oke, disini gue bakal ngejelasin dari yang namanya Marks VG. Nah, disini gue ada liquid Marks VG. Trick Edition. Dia kenapa disebutnya Marks VG? Fake table-nya tuh full. Marks packaging-nya tuh banyak banget ketimbang dari fake. Dia tuh setiap liquid itu ada VG-PG. Marks VG itu kebanyakan tuh nol nikotin ya. Jadi, untuk para Vapers, pemula sangat disarankan yang Marks VG ya. Cuman, kalo menurut gue pribadi ya, ini ga ada rasanya. Kenapa Marks VG dan ga ada nikotin? Gitu loh, bro. Nah, Marks VG ini bermacam-macam rasa, bro. Ada yang dingin, ada yang biasa aja pun ada. Jadi, mungkin kebanyakan di yang tempat-tempat lain tuh dingin-dingin gitu loh. Kenapa dingin-dingin ya? Ga ada nikotinnya, dan dia dingin. Jadi, buat kalian liquid tersebut ga bakal tersendak buka awal. Mungkin tersendak, karena asapnya banyak. Ya, gitu. Gila. Dan yang kedua, untuk para Vapers, macem-macem liquid ya. Kita tuh ada dua kategori. Creamy, Brutty. Nah, gue disini bakal ngejelasin yang pertama itu Brutty. Dan Brutty itu apa sih? Brutty itu macem-macem. Dia bermacam-macem rasa buah. Rasa buah, dan dia udah pasti ada rasa mint. Mint mentol tuh udah pasti ada. Kenapa? Ya kayak lu minum es. Es teh aja gimana sih? Es teh, es buah gitu ya kan? Pasti lebih segar karena ada esnya ya kan? Baliknya pun ke liquid. Liquid kalo ga ada esnya, lu makan buah. Ga enak kan? Ya gitu aja bro. Ya kan ga nyamuk. Bermacam-macem rasa buah yang diselimuti oleh mint. Jadi, kalian tuh disaat menyedot itu tuh, kalian menemukan rasa buah dan dingin-dingin gimana gitu bro. Dan buat kadar nikotinnya pun sendiri tuh sangat rendah. Paling tinggi ya. Gue selama ini nemu Brutty itu tiga. Untuk buat umumnya ya. Buat umumnya pun tiga itu. Jadi kalo misalkan kalian mau nambah nikotin pun terserah. Rata-rata diumumkan itu. Liquid Brutty yang menggunakan nikotin itu kebanyakan tiga. Buat para peppers pemula, ini sih cocok buat kalian. Selera sih mungkin kalian sukanya rasa-rasa. Streamy, Brutty, bisa pake ini. Cuman gue lebih saranin ini. Karena kalian bisa nge-puff menyatu dengan mulut kalian. Jadi ga batuk. Yang kalian kagetin tuh cuman sampai banyak banget. Gitu doang. Rasanya enak. Gitu. Oke. Dan kedua gue bakal ngebahas liquid creamy. Kebanyakan sih yang gue perhatiin ya untuk para peppers ini. Kalian tuh menilai dari level ke level. Nah dari pemula, medium, expert. Nah nih. Ini kategori untuk peppers pemula. Karena dia enak untuk puff dan ga terlalu nyedak banget. Nah di saat kalian nyedot liquid ini. Kalian tuh bakal merasakan yang sangat enteng ya. Menurut gue enteng dan pas banget untuk para pemula. Jadi kalian pakenya liquid yang pas untuk kalian. Ya bahasa gue tuh berinteraksi dengan mulut kalian gitu loh. Disini gue punya macam-macam banyak liquid creamy. Ya itu bermacam-macam rasa. Dan gue pribadi gue lebih suka liquid creamy. Kenapa? Creamy itu bermacam-macam rasa bro. Hayar rasa. Jadi tuh lu ga bakal ngebosenin bro. Buat cari liquid creamy. Karena apa? Lu mau cari rasa apa? Nah ya ada. Cuman rasa cinta ga ada. Oh no. Gak lupakan. Gue punya 3 liquid creamy. Creamy itu macam-macam kadar nikotinnya bro. 3, 6, 9, 12, dan lain-lain dah. Yang gue pake sekarang ini gue paling suka nikotin 6. Gue menilai liquid creamy ini khusus peppers medium. Karena otomatis kan warna peppers pemula kan berinteraksi dulu. Fruit-fruit ini kan. Dikit-dikit yang keada nikotinnya tuh sangat rendah. Kalian udah terbiasa. Nge-fap ya kan pake liquid fruit yang nikotinnya rendah. Terus kalian naik level lagi jadi medium. Nah liquid creamy. Dan liquid creamy kan bermacam-macam rasa. Mungkin kalian kalo dari fruity ke creamy pasti bakal batuk bro. Yang itu yang gue rasain. Itu yang gue rasain bro. Pertama kali gue liquid creamy. Batuk nangis. Gue pikir a** mati ini gue mati. Gimana apa kagak? Belum terbiasa. Gitu loh. Dari creamy ke fruity ya begitu. Itu udah ujung malam sih menurut gue. Nah liquid creamy sendiri pun bermacam-macam rasa. Bermacam-macam nikotin bro. Disini tuh ada liquid-liquid. Ada 3 liquid creamy ya. Disini gue masing-masing ada 3 mg nikotinnya. Gak disaranin juga bro. Gak harus banget. Langsung ke medium. Langsung ke expert. Gak harus juga. Cuman disini gue menempatkan. Untuk para peppers. Medium dan expert. Gitu loh bro. Dan gue bakal ngeluk bahas liquid yang ketiga. Itu liquid peppers expert. Nah nih. Disini gue ada saltnik. Taltnik. Talt itu garam. Nik itu nikotin. Gitu. Jadi nikotin garam. Asin dong. Nah. Dan saltnik sendiri pun ini. Dia keadaan nikotinnya tuh sangat tinggi bro. Dia minimal itu dia bisa. Aku sotoy aja. Aku sotoy aja. Ini dia bisa 30 mg. Wow. Pasti kalian kaget dong. Wih. Bang. Kok 30 mg? Lu kuat. Ya kuat lah gue. Jadi gini loh. Semakin canggihnya jaman peppers sekarang. Syakik. Nah. Disini tuh udah disiapkan. Untuk para peppers yang percinta. Likit-likit jangki gitu loh bro. Udah disediakan cloud system. Cloud system itu apa banget? Semacam vibe juga. Cuman dia lebih kecil. Dan dia wadah gak bisa diubah ya bro ya. Jadi. Kalian jangan pernah sekali-sekali. Untuk mencoba liquid ini. Liquid saltnik. Ditrip di RTA. Jangan pernah sekali-sekali. Kenapa? Gini loh bro. Lu 3 mg aja lu bisa batuk. Apalagi yang 30 mg. Itu. Tenggorokan lu pindah ke pantas. Hahaha. Bisa asli. Lu bisa pindah tenggorokan lu. Gue pribadi pernah bikin challenge. Gue bikin challenge. Nikotin challenge namanya ya. Itu gua ngedrip ini nih. Nikotin ini. 30 mg saltnik ini. Itu gua puyeng bro. Asli puyeng. Panas dingin langsung. Makanya itu kenapa? Padar Nikotin yang berlebihan. Cold system ini membantu untuk para vapors. Menyesuaikan diri untuk saltnik tersebut. Gitu loh bro. Nih gua isep kalo gak percaya nih. Gua kuat. Kalo disini gua sih kuat. Kalo diada yang gua gak kuat. Kuat kan gue. Asli. Gak ada rasanya. Bukan gak ada rasanya. Enak. Jadi soft. Cuman. Di cloud system ini. Kalian tuh kalo buat pecinta cloud. Lu gak bakal bisa. Kenapa? Cloud system ini para pecinta flavor bro. Flavor. Flavor jadi lu cari disini. Ya asep gak banyak. Cuman lu dapet rasa. Gitu loh bro. Dan satu lagi nih. Buat lu semua. Jadi yang gua perhatiin sekarang-sekarang ini tuh. Seiring berkembangnya dunia paper sun ya kan. Disini gua melihat tuh banyak banget. Yang membuat karya dari pep. Contohnya cloud trick dan cloud chaser. Nah. Apa cloud trick itu? Kalo mau ngeliat cloud trick nih. Lu liat gue nih. Gua bisa bro. Tapi gua mau ngepanggil temen gue. Namanya Marcia. Sini lu sini. Gua mau nunjukin ke dia kalo gua bisa nge-trick bro. Ya bang bang. Walaikum warahmatullahi. Gua mau nge-trick nih bang. Nge-trick. Gua ngasih tau kalo lu kalo gua bisa nge-trick. Lidih. Canggih. Bisa. Masa banyak ya. Lidih. Itu dia salah satu pep tricker gue. Ala-ala gue. Gak berbeda bodo amat. Nanti keren kayak gini. Yang bikin o-o. Gua gabisa. Gua gabisa. Gua bukan jalan gua kesitu. Bukan jalan gua. Yang kedua itu. Ada lagi namanya cloud chaser. Main banyak-banyakan asap bro. Para tenggorokan-tengorokan badak disitu semua tuh. Gua kasih contoh lagi nih ya. Gua buat kayak. Gitu lah bro. Gak keliatan ya. Terus gua bikin bulet-bulet nih. Gua kasih contoh nih. hospitals чистkan. Iishment. Gua tunggu dulu. Gua tunggu junction. Gua tunggu semaran. Empu… Gua tunggu. Gua tunggu. Gua tunggu. Gua tunggu. Gua tunggu. Qua buah ME putik tu kita. Kepada amazing. Tari barengnya liver. Itu nggak mau bingkar ya, itu yang tumuli lah. Ini review. dan Cloud Trick nya pasti ada nyangkut nih gak mungkin kan saat sedang binggal woi cowok tampulnya kaji gue gambar umroh wabang wabang intinya gue mempercepat aja ya biar gue gak bonyok jadi ini rekomen buat para Trigger dan Cloud Chaser kadar nikotin yang sangat rendah jadi pas buat kalian untuk Pecinta Colchester dan Cloud Trick MaxPG dan Fruity Gitu loh, oke sekian dan terima kasih Penjelasan gue tentang liquid Untuk para Vapors Jangan lupa kalian tonton terus channel Youtube Indonesian Juice, disitu bakal banyak konten-konten Yang kalian suka, utama untuk para Vapors Like, share, and subscribe channel Youtube Indonesian Juice, follow Instagram Indonesian Juice, follow share ya